assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Dabberhub 2020 di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat rangkaian botol sambingan buat perangkap ikan belanak bos oke sebelum kita lanjut nontonnya alangkah baiknya kawan-kawan semua pastikan sudah mensubscribe channel ini sudah mendukung channel ini karena dukungan kalian sangat berharga buat perkembangan channel ini dan sekali lagi ingat subscribe itu gratis tis 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 untuk yang sudah mendukung channel ini saya doakan rejekinya semakin lancar seperti air mengalir amin amin urbana lamin oke mari kita langsung ke pokok bahasan yang pertama sediakan bahan-bahannya ada satu cetakan yang kedua dua botol bekas ukuran kecil dan sedar baiklah kita cari dulu bahan-bahannya let's go oke saya sudah berada di kebun pisang dan saya sudah menemukan bahan buat membuat cetakan botolnya ini nanti kita potong ya di sini sampai pangkalnya ya kita potong dulu kita potong potong ukurannya selanjutnya kita bentuk dulu cetakan seperti yang ada pada gambar dan cara membuatnya pun mudah kita cuma dibikin kerudut aja dibikin lancip langsung dihaluskan pakai ini pakai parutan ini kan kawan kita cari yang simple-simple aja yang mudah digunakan kalau sudah terbentuk seperti itu udah bagus tinggal cari bahan yang lain dan saya sudah mendapatkan dua buah botol ukuran kecil dan ukuran sedang kita harus memotong botol dulu ukuran sedang dan ukuran kecilnya dipotong pangkalnya biar berlubah yang nantinya kita akan membentuk botol ini sesuai cetakan yang sudah kita buat tadi selanjutnya kita memasuki proses pembentukan dengan kompor gas ini api kompor gas ini kawan-kawan kita panaskan dulu biar membentuk seperti cetakan seperti ini diputar-putar terus sampai membentuk seperti cetakan putar terus panasin terus putar terus panasin terus sampai benar-benar membentuk seperti cetakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pitai bunang rстранmen jadilah seperti ini kawan-kawan tinggal copot bunları seperti ini sudah bagus tinggal kita rapiin lingkar-ingkirnya biar rapi bos biar halus kapasatu area ini sudah rapi sudah dipotong rapi selanjutnya kita lakukan lagi pembentukan lagi buat yang lebih besar kita potong kira-kira segini kita potong cetakannya kita potong dulu seperti ini kira-kira supaya nanti bisa nyangkut kalau dipasangnya disampungnya Oke kita lakukan pembentukan lagi yang kedua ini bos yang botol ukuran sedang kita bentuk lagi seperti pertama cuman ukurannya lebih gedean dikit masih sama seperti yang tadi diputer-puter dipanasiin diputer-puter dipanasiin sampai saya benar-benar membentuk seperti saya takkan belos selamat menikmati wah jadinya bagus ini bos tidak bagus oke selanjutnya kita melakukan pemotongan botol yang ukuran sedang dipotong ujungnya buat penyambungan ini bos ini letak penyambungannya disini oke setelah terpotong kita harus mengukur lagi ini disambungannya kalau kita harus potong lagi harus dipotong lagi ini kita yang pas pas sambungannya biar enak biar rapi ini setelah saya potong rapi bener-bener pas ukurannya pas sambungannya seperti ini nih kawan-kawan ini udah kuat banget ini ditarik juga kuat ini bos oh udah rapi banget kanan kirinya udah rapi semoga rapi tinggal lihat di luarnya udah bagus dalamnya ada istananya bos di dalamnya bos jadi ikan akan tertarik masuk ke istana ini bos mantep jangan khawatir lepas bos ini udah kuat banget meskipun ada airnya ada ikannya masih kuat ini bos dalamnya ada istananya bos bagus banget bos mantap saya buat tutorial ini hanya sebagai contoh kawan-kawan buat kawan-kawan yang pingin membuat botol ini seperti ini kalau ukurannya sama warna botolnya bisa disesuaikan selera masing-masing nih ya kawan-kawan ini hanya sebagai contoh cara membuatnya karena ukuran ikan beranak itu berbeda-beda ya kawan-kawan ada yang besar ada yang kecil jadi kalau kawan-kawan pingin cari yang besar bikin saiz botolnya yang besar juga ya biar ikan beranaknya muat kalau masuk botol oke sekian dulu tutorial dari saya terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat buat kita semua dan saya akhiri videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati